Ibtur Rudiana salah alamat jika murka ke Dede. Dede Mulyadi beberkan AF ternyata suka prank di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Apa perasaannya dalam hati dengan orang yang dipenjara 8 orang 7 seumur hidup? Ya kalau gak bersalah apa yang dihukum? Dalam hatinya perasaannya bersalah gak menurut mereka? Hati loh bukan analis. Kalau menurut saya sih sudah 100% gak bersalah kalau menurut saya. Kalau makin kesini memang kayak mikir di dalam kayak gak bersalah sih. Iya makin kesini makin gak bersalah ya. Apalagi udah Dede muncul ya. Nah iya. Dede muncul kan? Dulu kan saksi kunci itu mengetahui pelemparan. Mengetahui pengejaran. Motornya 4. Nama yang mengejarnya ini. Itu kata AF dan Rudiana. Nah katanya kata Dede gitu juga. Saya kan kata Dede, Dedenya lebih baik daripada minta maaf. Saya lebih baik masuk penjara menggantikan yang 7 terpidana. Top gak bos? Betul pak hebat. Si Dede bos. Gak aneh-gak aneh kayak gitu pak. Gak aneh dia perwira sejati walaupun tidak pernah sekolah perwira. Bukan kata pori. Karena kemarin kan Pak Rudiana sudah resmi dilaporkan nih. Kemudian juga saat CDD muncul. Nah ini terkait dengan jabatannya Pak Rudiana kan masih akis dari Kapolsek kan. Artinya kami minta supaya jabatan Kapolsek kan dicopot. Dinonaktifkan. Sama seperti Pak. Dari Sabu duluan begitu kan. Begitu dia jadi terlapor untuk mencegah. Dia kan bisa memberikan perintah. Sekarang ini posisinya sebagai Kapolsek. Masih bisa memberikan perintah. Ada kemungkinan juga dia memiliki senjata kan. Artinya dengan situasi dan kondisi seperti ini. Kita minta kepada Pak Kapolsek yang pertama untuk mencopot jabatannya sebagai Kapolsek. Yang kedua kalau dia punya senjata ya mau ditarik. Karena kan situasinya sekarang sudah tidak. Apa namanya. Bisa dikatakan sudah tidak perusif. Jadi ini permintaan kami udah ya. Kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? AEP. AEP. Sesudah penangkapan dah Pak jadi saksinya? Setelah penangkapan jadi saksi? Setelah penangkapan jadi saksi. Oh ditelepon diajakin ke Pores? Diteleponnya malam? Malam. Saya kan mikirnya kan AEP kan gak tahu daerah, gak terlalu apal daerah Cerbon Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Setelah dia diantar ke Pores, terus apa yang dilakukan? Ya saya tanya AEP mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa? Kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anak AEP Arudiana kata saya. Saya bilang sama AEP kan kita gak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja. Kalau itu kan jelas saksi. Kalau saya belum meriksanya saja, saya udah tahu bahwa ini pasti bohong. Bohong yang kedua, yang paling bohong lagi siapa namanya? AEP ya? AEP. AEP ini bohong, ini wajar dimasukkan di dalam sel ya. Kalau dia, apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya. Tapi dia gak hadir kalau tidak salah. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan di proses pidana? Karena sesuatu yang tidak mungkin, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Malam hari, dia tahu naik apa namanya merek sepeda motornya. Kemudian warna sepeda motornya. Kemudian dia katakan, saya tidak kenal tapi saya ingat wajahnya. Nah, logikanya adalah kalau AEP melihat dari jarak 120 meter, bisa melihat orang melempar. Bisa tahu jenis motornya apa, warnanya apa, boncengannya. Mereka masing-masing baru jadi 8 orang. AEP itu layak direkrut menjadi seorang intelijen. Kenapa? Dia bisa melihat dari jarak jauh tanpa telepon. 120 meter jam setengah 10 malam. Dede Mulyadi menilai Ibturudiana tidak seharusnya kesal atau marah terhadap Dede. Yang mengaku kesaksiannya bohong dalam kasus pembunuhan Vina Cirabon. Sebelumnya, Ibturudiana merasa nama baiknya tercemar. Seusai Dede mengaku memberi keterangan palsu terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Menurut Dede, Ibturudiana sebaiknya bisa mencari AEP yang mana menjadi saksi kunci kasus tersebut. Kesaksian Dede sama Pak Rudiana seharusnya disambut. Karena yang selama ini dibawa oleh AEP mungkin bohong. Sebab Dede saja sudah mengakui bahwa bohong. Kata Dede Mulyadi dalam kanal Youtube pribadinya. Dilansir Kamis 25 Juli 2024, dia menekankan. Dede telah berani berkata jujur terkait keterangannya pada 2016 silam. Oleh karena itu, dia merasa Ibturudiana sebaiknya benar-benar mencari AEP untuk mempertegas keterangannya. Kalau keterangan Dede kan sudah diakui bohong. Nah, kalau keterangan diduga bohong. Kalau keterangan Dede sudah jelas, Dedenya yang akui bohong. Berarti apa? Katanya kalau kata istilah orang Sunda berarti Pak Rudiana dipreng dong oleh AEP. Jelasnya. Dengan demikian, Dede mengatakan Rudiana seharusnya melampiaskan amarahnya kepada AEP. Bukan Dede. Sebab dia mengatakan Dede menyebutkan jika tidak mengetahui kejadian sebenarnya terkait kasus tersebut. Sementara itu, AEP telah lebih dulu memberi keterangan bahwa mengetahui kejadian awal pembunuhan Fina dan Eki. Kalau Pak Rudiana dipreng oleh AEP, marahnya jangan sama Dede. Marahnya jangan sama saya ya. Sama AEP dong. Sebab AEP sudah ngeprank, sudah membuat keterangan yang tidak dia ketahui diduga bohong. Kata dia. Menurut Dede, keterangan AEP tersebut menjadi suatu produk kebohongan yang luar biasa. Sebab dia mengatakan dari keterangan AEP tersebut, terdapat tujuh terpidana yang masih menjalani hukuman. Nah, ini kan gak main-main kebohongan ini. Berdampak pada lahirnya produk hasil penyelidikan dan penyidikan. Kebohongan ini berdampak pada produk hasil analisa telah ajak saya melahirkan P21, melahirkan tuntutan, melahirkan dakwaan. Dari dakwaan, dari tuntutan, melahirkan funis hakim. Kata dia. Misteri kasus kematian Vina Cerabon mulai terkuat sedikit demi sedikit setelah salah seorang seksi kunci kasus Vina Cerabon. Dede baru-baru ini mengungkap fakta yang cukup mengejutkan soal keseksiannya di BAP tahun 2016. Dede mengakui bahwa selama ini telah berbohong soal keseksian kasus Vina. Ia baru berani mengungkapkan fakta sebenarnya kepada Dede Mulyadi lantaran merasa bersalah selama 8 tahun. Karena saya merasa bersalah selama 8 tahun pun saya merasa bersalah. Cuman saya bingung mau mengungkap gimana. Kata Dede. Di hadapan publik jika dirinya diminta memberikan keseksian palsu oleh Ibtur Rudiana. Publik menilai adanya banyak kejanggalan pada kasus ini terlebih ketika melihat sikap ayah Eki, Ibtur Rudiana yang seolah tak ingin ikut campur dalam kasus kematian anaknya dan Vina. Semakin lama kasus ini berjalan, kini muncul sebuah dugaan berupa isu liar bahwa diduga Eki yang sebenarnya masih hidup dan sosok yang meninggal bersama Vina bukanlah Eki. Bahkan terdapat spekulasi yang menyebutkan bahwa sosok pelaku pembunuhan Vina sebenarnya adalah Eki sendiri. Diketahui, Dede merupakan salah satu saksi kunci yang memberikan keterangan bahwa dirinya melihat aksi pelemparan batu terhadap Vina dan Eki pada kejadian di tahun 2016. Namun belakangan ini, Dede berani mengakui bahwa keseksiannya mengenai kasus Vina tersebut merupakan arahan dari Ibtur Rudiana dan Eki. Dirinya mengaku bahwa sebenarnya ia tak pernah melihat kejadian apapun yang menimpa Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Hal ini membuat Ibtur Rudiana tersentil hingga muncul di hadapan publik melalui kuasa hukumnya ia melayangkan surat somasi atas pernyataan Dede. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!